Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Namun, cobalah untuk selalu berpikir positif, bersyukur, perkuatlah harmonisasi dalam keluarga karena keluarga yang sehat akan lahir jiwa-jiwa yang sehat. Gangguan jiwa itu bukan pilihan. Marilah kita memberi mereka kesempatan hidup layaknya kita. Karena mereka adalah kita dan kita adalah mereka. Bagaimana caranya mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat semasa pandemi COVID-19? 1. Bicara keluhan dengan orang yang dapat dipercayai. 2. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. 3. Kembangkan hobi yang bermanfaat. 4. Meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. 5. Berpikir positif. 6. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. 7. Jaga kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Tidur cukup, makan makanan bergisi, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 8. Dan jangan lupa terapkan protokol COVID-19. Selamat hari kesehatan jiwa sedunia yang ke-28 tahun 2020. Mari kita dukung orang dengan gangguan jiwa di Indonesia dan menjaga kesehatan jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 menuju sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Selamat hari kesehatan jiwa sedunia tahun 2020. Selamat hari kesehatan jiwa sedunia tahun 2020. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn